Setelah dilakukan penjemplosan pada hari Rabu 17 April 2019 lalu, berbagai tahapan telah dilakukan. Mulai perhitungan suara di masing-masing TPS dan di masing-masing DAPIL. Sementara di Distrik Merauke yang terbagi menjadi DAPIL 1 dan DAPIL 2 yang terdiri dari 302 TPS, maka sesuai jadwal dalam peraturan KPI nomor 3 bahwa untuk rapat pleno tingkat Distrik Merauke mulai tanggal 18 April hingga 15 April 2019. Namun, untuk Distrik Merauke dilaksanakan pada 23 April 2019 karena turut menghormati dan menghargai pelaksanaan Pesta Pasca hingga selesai. Kemarin pas berkepatan dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan perayaan hari besar Pasca. Nah ini kita akan mundur sampai dengan tanggal 23 April baru kita akan melaksanakan pleno. Oleh sebab itu, kegiatan pleno ini pun juga belum terlambat. Sesuai dengan jadwal yang ada di PKPU nomor 3, itu bahwa rapat pleno di tingkat Distrik Merauke mulai dari tanggal 18 April sampai dengan tanggal 5 Mei. Berarti ini waktu masih panjang, berarti kita akan, paling tidak kita akan menghormati dan menghargai. Sebenarnya kita yang akan mengaksanakan ibadah dalam hal ini di Raya Besar Pasca. Maka Komisi Pemilihan Umum KPU Kapaten Merauke melalui Panitia Pemilihan Distrik Merauke menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik Merauke pada pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Selasa 23 April 2019. Pelaksanaan rapat pleno yang dijaga ketat oleh aparat keamanan baik anggota TNI maupun Polri dibuka oleh ketua PPD Distrik Merauke dan direncanakan akan diskor tepat pukul 20 waktu di Universitas Timur dan akan dilanjutkan esok harinya. Dalam pelaksanakan rapat pleno ini, partai politik diwajibkan sudah memegang salinan C1 dan apabila ada kesalahan maka akan dilihat kembali di C1. Selain itu, peserta rapat pleno ini diminta agar menjaga ketertiban dan kenyamanan dan tidak membuat kegaduan. Terutama buat teman-teman yang dari partai politik, semua sudah memegang salinan C1. Oleh sebab itu, C1 yang Bapak Ibu sudah pegang, perlu Bapak Ibu bawa. Seketika ada kesalahan-kesalahan, kita sama-sama akan kembali lihat di C1 masing-masing. Karena C1 itu yang kita pakai sebagai rujukan kita.